Jangan pernah terima nasihat nafsu karena ia selalu mengarahkan kepada keburukan Jawablah dengan perlawanan yang membawa kebaikan Jika kamu mengaku mengikuti kandak Allah tapi masih mengikuti nafsu Maka pengakuanmu itu dusta Nafsu dan kebenaran tidak bisa disatukan Seperti dunia dan akhirat yang tidak bisa dikompromikan Bismillah Alhamdulillah Sahabat Haura Jika video ini lewati berandamu berarti ini adalah petunjuk dari Allah untukmu Setidaknya luangkanlah waktu sejenak untuk menulis sholawat kepada Rasulullah di kolom komentar Sebagai tanda kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW Agar di akhirat nanti kita mendapatkan syafaat dari beliau Amin Ya Rabbal Alamin Sahabat Selama kamu mengikuti nafsu kamu tidak akan pernah mengenal Allah Selama kamu bersama dunia kamu tidak akan mengenal akhirat Allah dan makhluk tidak bisa dipadukan Nafsu seringkali mendorong manusia untuk berbuat jahat Maka jauhilah nafsu sampai kamu bisa tunduk di bawah komando hati Lawanlah nafsu dalam setiap kondisi hidup Dan jangan biarkan ia menguasai Allah berfirman dan diilhamkan kepadanya yang salah dan yang benar Quran Surat Asyams ayat 8 Kendalikan nafsu dengan mujahadah atau bersungguh-sungguh Ketika kamu telah melatih nafsu dan menjadi fana Kamu akan merasa damai dengan hatimu Hatimu akan tenang menuju siri Dan akhirnya siri menuju Allah Dengan begitu kamu akan menjadi pusat perhatian ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan janganlah kamu membunuh dirimu sendiri Sesungguhnya Allah itu penyayang kepadamu Quran Surat An-Nisa ayat 29 Ayat ini ditujukan kepada mereka yang telah bersih dari keruhnya nafsu Dan hatinya harum dengan mengenang Allah Serta selalu dalam ketaatan Jika kamu tidak bisa mencapainya Jangan berharap bisa dekat dengan Allah Bagaimana kamu bisa dekat dengan Allah Jika kamu sendiri masih terikat dengan dosa dan keinginan duniawi Ikutilah ajaran Rasulullah Jika kamu di pagi hari Jangan perbincangkan dirimu di waktu sore Dan jika kamu di sore hari Jangan perbincangkan dirimu di waktu pagi Karena kamu tidak tahu apa yang akan terjadi esok pada dirimu Lakukanlah apa yang harus kamu lakukan dengan benar Dan hindari keburukan Kebenaranmu itu tergantung pada penolakan terhadap musuh-musuhmu Jangan bergantung pada ciptaan Tetapi bergantunglah pada Allah Berikan hak-hakmu dan hartamu sebagai tanda syukur kepada Allah Jika kamu benar-benar yakin bahwa semua yang kamu miliki berasal darinya Maka perangilah nafsumu hingga kamu mendapatkan petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dan orang-orang yang berjuang dalam urusan kami Niscaya akan kami tunjukkan kepada mereka jalan kami Quran surat al-angkabut ayat 69 Jangan menerima nasihat dari nafsu Karena ia selalu mengarahkan kepada keburukan Jawablah nasihatnya dengan perlawanan yang membawa kebaikan Jika kamu mengaku mengikuti kehendak Allah Tapi kamu masih mengikuti nafsu Maka pengakuanmu itu dusta Nafsu dan kebenaran tidak bisa disatukan Seperti dunia dan akhirat Yang tidak pernah bisa dikompromikan Rasulullah subhanahu wa ta'ala bersabda Barang siapa mencintai dunia berarti mempersempit akhiratnya Dan barang siapa lebih mencintai akhirat Berarti ia mempersempit dunianya Maka bersabarlah Karena ketika kesabaranmu sempurna Maka ridomu akan sempurna Dan kamu akan mengalami fana Segala sesuatu akan menjadi baik Beban menjadi syukur Jauh menjadi dekat Syirik menjadi tauhid Kamu akan melihat Bahwa ciptaan tidak memiliki kuasa atas dirimu Hanya Allah yang maha kuasa Ketika itu Kamu hanya akan berfokus pada Allah subhanahu wa ta'ala Wahai hamba Bertekunlah sampai kematian menjemputmu Kesabaranmu akan menghasilkan balasan yang tidak terhingga Lawanlah nafsumu dengan sabar dan ketekunan Dan pada akhirnya Kamu akan merasakan manfaat besar dari setiap perlawanan tersebut Rasulullah SAW bersabda Cinta dunia adalah awal dari setiap kesalahan Wahai hamba Taubatlah dan perbaiki diri melalui aku Jika kamu ingin beruntung Serahkan kendali hatimu kepada Allah Tawakallah kepadanya Layani Allah lahir dan mati Dia maha mengetahui Segala yang ada di dalam hatimu Wahai Allah Sinarilah hati kami Rendahkanlah diri kami kepadamu Dan jernihkanlah jiwa kami Agar selalu dekat denganmu Berilah kami kehidupan yang baik di dunia dan akhirat Dan selamatkanlah kami Dari siksa neraka Wallahu'alam Terima kasih sahabat Sudah menyimak video ini sampai dengan selesai Semoga bermanfaat bagi kita semua Saya doakan Semoga sahabat semua dimasukkan ke surganya Allah Amin Ya Rabbal Alamin Nantikan kembali konten-konten penuh hikmah dari channel kami Jangan lupa untuk subscribe dan menyalakan lonceng notifikasinya Salam cinta dari Haurastudio Dimana sebuah nasihat tak sebatas didengar Namun Diresapi oleh jiwa Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya